musik 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 rosopin 16 hijau lemon atau hijau stabilo kita mulai dari harganya saat saya beli sepatu ini di pasaran dibanderol dengan harga 500-550 ribu pastikan anda mendapatkan harga yang terbaik saat membeli sepatu ini anda bisa dapatkan sepatu ini di sport center atau di marketplace kemudian kita lanjut ke bobot sepatu ini untuk bobot sepatu yang sebelah kiri bobotnya 308 gram kemudian untuk sepatu yang sebelah kanan bobotnya 305 gram jadi total bobot sepatu ini kurang lebih 613 gram untuk size 42 jadi cukup ringan untuk bobot sepatu ini nah kemudian kita lanjut ke bahan serta teknologi yang menyertai sepatu ini kita mulai dari bawah dulu untuk outsole sepatu ini dia menggunakan bahan karet non-marking dengan pattern didominasi bentuk diamond bentuk patternnya seperti ini nah susunan pattern ini diberi nama SOP atau Synergic Outsole Pattern ya kemudian disini yang menarik ya di bagian midfootnya ya disematkan bahan fiber ya serot fiber ini fiber asli ya bukan cuman kimik aja kemudian ditambah dengan bahan plastik yang ada di sisi samping luar ya untuk menambah kestabilan sepatu ini saat dipakai ya jadi tidak mudah ke twist ya dari outsole kita pindah ke midsole ya untuk midsole sepatu ini menggunakan bahan pylon ya yang empuk dan ringan ya ini ringan ya sepatunya yang diberi nama S-LED midsole dengan dukungan teknologi extracation ya sebagai shock absorber untuk menahan benturan serta menambah energi saat melakukan tolakan atau saat jumping dari midsole kita naik ke upper ya untuk upper sepatu ini didominasi bahan TPU hot mat dan bedable mesh ya untuk area meshnya ini cukup lebar ya jadi saya rasa aman untuk sirkulasi udaranya nah untuk sepatu ini bila dilihat desainnya mirip dengan yonek irus Z ya untuk logo RS dia ada di bagian depan ya sisi luar kemudian untuk seri rosopi 16 nya ada di bagian belakang sisi luar juga ya dan juga miliki corak seperti harimau ya seperti corak harimau finishing sepatu ini juga bagus dan rapi bisa kita lihat disini sambungan antara sole dan upper tidak nampak yang tidak nampak lem yang berlebih disini sepatu ini minim sekali jahitan ya hampir tidak ada kecuali yang di dekat ini ya lidah sepatu mudah untuk anda yang memiliki kaki yang berbentuk lebar ya itu aman saja menggunakan sepatu ini karena sudah mengusung teknologi EWF ya nah kemudian kita lanjut ke tali sepatunya ya untuk tali sepatu ini ya menggunakan ini masih bentuk bentuk bulat ya standart kemudian untuk bahan dari lidah sepatu dia berbahan mesh dan TPU dan untuk lidah bagian dalam ya disini ada size sepatu disini untuk size sepatu dia diangka 26,5 cm ya kemudian dia sudah meng ini ya ada tali sepatu ya tali pengkat lidah ya tali pengkat lidah yang berfungsi untuk menjaga kestabilan lidah sepatu tetap di tengah ya dan juga menambah rasa pas atau fit saat di gunakan kemudian di bagian top line untuk busanya sendiri dia tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal jadi sedang saja untuk busanya dan untuk kain pelapisnya dia standar seperti ini untuk kainnya kemudian untuk install sepatu ini dia sudah menggunakan model cup ya seperti ini untuk bagian atas memiliki tekstur seperti sisi ikan ya bentuknya dan dia timbul jadi akan terasa keset saat dipakai kemudian disini ada asablon RS itu bagian bawah dia juga ada tekstur ini ya bulatan-bulatan seperti ini lingkaran yang menambah nyaman install ini kemudian untuk ketebalan install ini kurang lebih 4mm terima kasih